Halo teman-teman, kali ini saya sedang ada di rumah pembibitan Kampung Mantul, Kampung Dadap Timur. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua tentang manfaat vitamin C untuk tubuh. Jadi, buat teman-teman yang mau lebih tahu, ikutin terus ya videonya. Nah, manfaat yang pertama dari vitamin C yaitu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, buat teman-teman yang tubuhnya sedang melemah, seperti sedang pilat, batuk, atau gampang lelah, itu bisa banget loh mengkonsumsi vitamin C. Karena vitamin C itu bersifat antioksidan, jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman dari radikal bebas. Begitu teman-teman. Nah, untuk fungsi atau manfaat vitamin C yang kedua yaitu untuk mencegah kanker. Karena fungsi vitamin C itu bisa mengurangi kerusakan sel DNA, yang merupakan langkah awal invasi sel kanker ke tubuh. Begitu teman-teman. Nah, untuk manfaat vitamin C yang ketiga yaitu untuk membentuk kolagen. Dengan demikian, maka vitamin C itu bisa membuat kulit lebih elastis, mencegah penuaan dini, dan bisa juga memperkuat tulang. Nah, untuk manfaat yang keempat dari vitamin C yaitu bisa untuk menjaga kesehatan jantung. Tadi kan di nomor tiga itu, vitamin C itu bisa membentuk kolagen. Dari kolagen itu bisa menjaga kesehatan jantung karena bisa memperkuat struktur pembuluh darah dan juga otak jantung. Nah, untuk manfaat vitamin C yang kelima yaitu untuk mengendalikan diabetes. Vitamin C turut membantu menurunkan kadar glukosa dan arti oksidan, yang menyebabkan bisa untuk mencegah kerusakan organ pada penderita diabetes. Nah, untuk yang keenam yaitu untuk mengatasi peradangan kulit. Tadi kan saya sudah jelaskan nih teman-teman, kalau misalnya manfaat dari vitamin C itu untuk kesehatan kulit dan untuk mencegah penuaan dini. Selain itu, vitamin C juga bisa untuk mengatasi penyakit kulit loh teman-teman. Nah, untuk manfaat vitamin C yang ketujuh yaitu untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Nah, vitamin C ini cocok banget untuk menurunkan tekanan darah tinggi untuk orang dewasa yang sehat dan juga orang dewasa dengan tekanan darah yang tinggi. Nah, untuk fungsi yang kedelapan atau manfaat yang kedelapan yaitu mengurangi resiko demensia. Jadi, vitamin C itu bisa menjaga fungsi otak. Nah, jadi buat teman-teman cocok banget nih yang kesulitan untuk berpikir dan juga mengingat. Nah, untuk manfaat vitamin C yang terakhir yaitu sebagai antioksidan. Vitamin C menjadi antioksidan yang dapat mencegah kerusakan pada sel tubuh dari radikal bebas. Nah, di Kampung Mantul sendiri terdapat sayuran yang memiliki kandungan vitamin C, salah satunya yaitu seledri ini. Namun, tidak hanya vitamin C dari seledri ini, masih banyak lagi kandungan-kandungan lagi. Tapi, teman-teman nanti nonton aja di video selanjutnya yang akan membahas manfaat dari seledri. Nah, cukup sekian ya untuk video kali ini. Saya pamit, bye! Eh, saya bawa pulang satu? Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!